Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Nanas Hari ini aku lagi bikin brownie super lembut dan lumer yang enak serta nyoklat banget Tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan browniesnya sebagai berikut ya Sedangkan yang ini untuk bahan flat coklatnya Nah yang pertama bahan yang harus kita lelehkan yaitu 60 gram dark cooking coklat 50 ml minyak sayur 50 gram mentega atau boleh juga menggunakan margarin Selanjutnya ketiga bahan ini kita steam di atas air yang mendidih hingga semuanya mencair Nah setelah semuanya mencair lalu angkat dan sisihkan Berikutnya kita siapkan bahan keringnya Ini aku ada 90 gram tepung terigu pro sedang Bila kita ambil dengan sendok makan Cempung seperti ini sekitar 9 sendok makan Masukkan juga 2 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh baking powder Selanjutnya ini kita ayak untuk memastikan semuanya tidak ada yang bergerindil Nah setelah semuanya selesai di ayak Lalu ini kita sisihkan Sementara di wadah lain kita masukkan 3 putih telur Masukkan juga 100 gram gula pasir Ini sekitar kurang lebih 6 sendok makan Tapi boleh disesuaikan dengan selera ya Dan tambahkan juga 1 sendok teh emulsifier Ini aku gunakan SP Setelah semuanya masuk Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Hingga mengembang putih kental berjejak Nah setelah mengembang putih kental dan berjejak Lalu kita sudahi mixernya Lalu masukkan semua bahan kering yang sudah kita ayak tadi Selanjutnya ini kita mixer kembali sebentar Kita aduk-aduk dulu seperti ini Supaya tepungnya tidak berterbangan saat kita mixer Mixer asal tercampur saja ya Yang terakhir masukkan bahan yang sudah kita cairkan tadi Lalu lanjut kita mixer kembali sebentar Nah ini sudah cukup Untuk memastikan semuanya sudah tercampur rata Ini kita aduk menggunakan spatula saja Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata ya Dan ini aku sudah siapkan cup dengan ukuran 400 ml Langsung aja ini aku tuang ke dalamnya Untuk wadahnya teman-teman tidak harus menggunakan cup seperti ini ya Misalnya teman-teman boleh juga menggunakan loyang segi 4 atau loyang bulat Nah untuk isinya aku cuma setengahnya aja seperti ini Dan satu resep ini menjadi 4 cup Hentak-hentakan beberapa kali Supaya kalau ada udara yang terjebak dalam adonan dia bisa keluar Dan ini tadi sebelumnya sudah aku siapkan panci pengukusnya Setelah air di dalamnya sudah mendidih Lalu kita masukkan Kemudian tutup dan kukus Dengan api sedang sekitar kurang lebih 20 menit atau 25 menit Atau hingga dia matang ya Setelah matang lalu kita buka Boleh kita coba tes tusuk Kalau sudah tidak ada yang menempel Tandanya dia sudah matang dengan sempurna Nah setelah browniesnya matang Lalu kita buat flat coklatnya Siapkan wadah Masukkan 1,5 sendok makan tepuk maizena Dan larutkan dengan 3 sendok makan air Aduk-aduk dan sisihkan Selanjutnya dalam panci Masukkan 200 ml susu cair 100 gr coklat Selanjutnya ini kita masak dengan api kecil Hingga coklatnya meleleh Nah setelah semua coklatnya larut Lalu masukkan larutan tepung maizinanya tadi Lalu aduk-aduk kembali Hingga kental dan meletup-letup Nah setelah kelihatan mengental Dan meletup-letup seperti ini Tandanya dia sudah matang Matikan apinya dan angkat Langsung tuang aja Ke atas browniesnya Untuk hiasan atasnya Ini aku gunakan almond slice Yang sudah aku sangrai Dan agak aku hancurin Tapi boleh juga ya Menggunakan kacang yang disangrai Atau coklat chips Atau apa aja ya Bismillahirrohmanirrohim Ini lembut banget Tuh kan coklatnya meleleh Beneran enak banget Browniesnya lembut Coklatnya lumer Meleleh di mulut Pokoknya ini enak banget Bagi pecinta coklat Resep yang satu ini Wajib coba ya Nah kalau misalnya Ini gak habis kemakan Kita tinggal tutup Dan simpan aja Dalam chiller Karena dinikmatin Saat dingin Dia tetap enak Dan lembut Kalau misalnya Temen-temen Ini mau menjualnya Ini juga cocok ya Untuk jualan Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Bagi yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf Bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton